Intro Fabio Quartararo memakai motor YJR M1 kelas B untuk debutnya bersama Petronas Yamaha musim ini Pasalnya Fabio Quartararo diminta untuk beradaptasi terlebih dahulu di ajang MotoGP 2019 dengan kendaraan yang mempunyai kekuatan lebih rendah Pembalap berusia 20 tahun itu menunggangi kendaraan dengan tenaga lebih kecil 500 RPM Padahal ketiga rekannya di Yamaha seperti Valentino Rossi, Maverick, Finalis, dan Pratshu, Morbidelli menggunakan mesin pabrikan teranyar di musim kemarin Meski demikian, rupanya menggunakan motor seri B tak membuat prestasi Quartararo menurun Justru pencapaian Quartararo ini lebih baik ketimbang Valentino Rossi dan Pratshu, Morbidelli Quartararo mampu berkocol di peringkat kelima dengan 192 poin pada kelas menakhir MotoGP 2019 Berbeda dengan Rossi dan Morbidelli yang bertengger di bawah pembalap asal Prancis tersebut Rossi ada di posisi ke-7 dengan 174 poin sedangkan Morbidelli di peringkat ke-10 dengan 115 poin Kendati demikian, pembalap tahun 2020 Yamaha mengeluarkan kebijakan bahwa keempat pembalapnya akan diberikannya JR M1, pabrikan, tahun 2020 termasuk Quartararo Saat ditanya tentang bakal menjuara gelar MotoGP 2020 Setelah mendapat motor baru, pria kelahiran naik mengaku belum bisa Seperti yang dikatakan Fabio Quartararo Saya pikir itu tetap sulit, tetapi saya tidak berpikir itu tidak mungkin, kata Quartararo Kami memiliki pikiran bahwa ini akan menjadi musim kedua kami di MotoGP Kami juga tidak memiliki pengalaman yang sangat besar Tetapi, saya pikir jika kami memiliki materi yang sama Persis, itu bisa dilakukan dengan pengalaman yang cukup Saya tidak merasa masalah jika motor dan semuanya bertambah kekuatannya Ucap Fabio Quartararo Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe Dan tekan notifikasinya untuk mengikuti input terbaru dari kami Sampai jumpa